bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan berita heboh disadur dari demokrasi terungkap ini sosok penganiaya Muhammad kece di rutan ternyata mantap periura tinggi polri demokrasi.id tersangka kasus dugaan penistoan agama MKC alias Muhammad Kosman dianiaya di rutan baris polri kabariskrim Komjen Agus Andrianto mengungkap bahwa pelaku penganiayaan Muhammad kece adalah irjen Napoleon Bonaparte sudah tahu bertanya pula ujar Komjen Agus Andrianto saat dikomprimasi Sabtu 18 September 2021 dia menjawab hal tersebut saat ditanya apakah benar yang penganiaya Muhammad kece adalah irjen Napoleon seperti informasi yang berhar Komjen Agus menyatakan ulangi irjen eh Komjen Agus menyatakan irjen Napoleon dan Muhammad kece sama-sama tahanan yang mendekam di rutan baris krim polri beliau menjelaskan kejadian penganiayaan terjadi pada saat Muhammad kece sedang menjalani isolasi setelah ditangkap sudah diproses sidik pelaku sesama tahanan korban saat itu di ruang pengani isolasi pasca kejadian proses langsung berjalan tuturnya sebelumnya MKC membuat laporan ke baris krim polri bahwa dirinya dianiaya di dalam rutan MKC mengaku mendapat penganiayaan dari sesama tahanan di baris krim polri polri segera melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka penganiayaan penganiayaan kasusnya adalah pelapor melaporkan bahwa dirinya telah mendapat penganiayaan dari orang yang saat ini jadi tahanan di baris krim polri ujar karopenmas divisi hubas polri Brik Jendrus di Hartono dalam jumpa pers di kantornya Jumat 17 September 2021 laporan polisi itu terdaftar dalam LP bernomor LP.20510 garing angka rumawid 8 garin 2021 garim baris krim LP itu dibuat pada tanggal 26 Agustus 2021 atas nama Muhammad Khosban terus dimengatakan baris krim telah menindaklanjuti laporan kece itu sejauh ini polisi telah memeriksa tiga saksi sudah ditindaklanjuti laporan polisi ini telah memeriksa tiga saksi kemudian juga mengumpulkan alat-alat bukti yang relevan tuturnya dan saat ini kasusnya sudah pada tahap penyidikan dan tentunya penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti lainnya yang relevan tentunya untuk menuntaskan kasus ini nanti dari alat bukti itu akan dilakukan gelar perkara dan akan menentukan tersangka dalam kasus ini sambung rusdi nah demikian informasi sahabatku terkait daripada beredarnya berita di media bahwa MKC atau MKSman yang dulu yang terlibat penistan agaman itu dianai sesama tahanan nah ternyata tahanannya ini adalah eh anu dari petinggi ya pernah menjadi petinggi perubatan tinggi polri ya pernah yurawan eh ya perubatan tinggi polri yaitu Pak Napoleon Bonaparte ya iya kan yaitu urgent Napoleon Bonaparte wah jadi kasus ini ramai kita juga belum tahu alasan eh Pak Napoleon Bonaparte melakukan itu iya kan tapi apapun yang terjadi di sana kita nggak ngerti ya kita lihat aja ke depan ya kan pasti ada alasan-alasan kenapa itu terjadi ya kan jadi MKC ini semakin banyak juga masalah kan tapi entahlah mudah-mudahan semua baik-baik saja dan biarkanlah polisi yang sekarang yang mengurusin itu semua jadi kita sebagai rakyat Indonesia cukup melihat dan mendengar serta mengetahui apa yang terjadi yang jelas ini trending topic ini MKC ini sejak ditangkap oleh polri karena diduga punistaan agama ya dan ternyata kasusnya ada lagi masalah nah kita belum tahu apa masalahnya sebenarnya di 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 baris di tahanan baris krim kok bisa irijen Napoleon Bonaparte terlibat penganian terhadap EMKC ini kita belum tahu alasannya kawan tapi mudah-mudahan ada informasi yang lebih mantap terkait ini ya silahkan sahabatku berikan tanggapan dan masukan atau pesan atau apapun di kolom video ini tapi pesan saya selalu sama yaitu tolong ya hindari membuat status yaitu yang terkait masalah kebencian hinaan cacian atau makian di channel ini kawan ya jadi biarkanlah perbedaan pendapat itu terjadi biarkanlah perbedaan argumen itu terjadi namun kita jangan saling menghinah jangan saling mencaci jangan saling meremehkan jangan saling merendahkan ya karena itu tidak baik semoga informasi ini ada manfaatnya dan kita akan monitor dan tunggu berita-berita update berikutnya ya sekali lagi kepada saudara-saudaraku bagi yang baru bergabung di channel ini jangan lupa subscribe berikan like comment and share biar semakin banyak saudara kita yang tahu channel yang paling keren paling mantap di abad ini yaitu channel MPS Sang Mayor Pemer 1 demikian sadarku tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Bineka Tunggal Ika Pancasila Ideologi Dasar Negara kita Pekikang Kembali Semangat Buntomo Mereka Allahu Akbar Salam Hormat Salam Santun Salam Perjuangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera buat kita semua Selamat Siang Selamat siang